Setelah capek gue, terus kita sampai disini ngeliat view dan launya cantik, ini puas ya. Terima kasih. 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 Sabtu lalu tim Gowes berkesempatan mengunjungi sirkuit Sentul. Bukan untuk menikmati cepatnya laju mobil balap di sirkuit, melainkan menghadiri event pembukaan trek baru untuk sepeda. Trek yang berada di kawasan Sentul ini dibagi menjadi dua kategori, cross country dan fun bike. Cross country yang jarak tempunya kurang lebih 13 km tidak menurunkan semangat para Goweser yang ikut serta di dalam event kali ini. Acara ini kita adakan untuk lebih memasyaratkan sepeda. Sekarang sepeda sudah semakin diminati oleh masyarakat Indonesia. Juga untuk menambah jalur-jalur sepeda yang nantinya bisa menjadi variasi bagi para peng Gowes. Walaupun trek yang dilalui tidak terlalu berat, tetapi karena dibasahi oleh hujan pada malam sebelum acara dimulai, membuat trek menjadi berlumpur dan hal ini tidaklah menurutkan semangat para Goweser. Terlebih lagi, salah satu pembalap nasional Moreno Suprapto juga ikut memeriakan acara ini dengan ikut bersepeda melewati trek berlumpur dan menanjak. Tadi cukup memuaskan, baru start, sudah langsung ketemu tanjakan. Ada beberapa, mungkin bekas hujan juga kemarin, ada beberapa lumpur. Gue cukup kecapean juga, sempat dituntun juga sebentar tadi. Tapi seru acaranya, medannya juga seru. Kalau bisa makan dengan balap ya total beda. Di sini lebih cari ke funnya, lebih seru aja sini. Dan uniknya, salah satu Goweser yang ikut serta dalam event kali ini menggunakan sepeda lipat dalam mengarengi Kubangan Lumpur. Treknya bagus banget. Jadi pas tadi trek itu yang banyak lumpurnya tadi, itu ada sekitar 4 atau 5 kali itu banyak lumpurnya, itu agak keselip-selip. Ya, tapi tetap dong semangat. Nah, bagi para Goweser yang ingin menikmati jalur pedesaan, trek sentul ini menjadi salah satu pilihan terbaik bagi para Goweser untuk menyalurkan hobinya sambil berolahraga. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!